Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Tentang cara mengatasi invalid divalidasi pada kondisi bangunan di sekolah Kita cek divalidasi Nah ini dia kondisi bangunan Di menu bagian surplus kita refresh pun sama saja Mengalami invalid pada bagian kondisi Oke langsung saja kita eksekusi Di sini kita masuk ke menu surplus Kita masuk ke menu surplus Kemudian di sini kita klik Tanah dan bangunan kita pilih Kemudian menu aksi kita klik Lalu salin data periodik Ini kita klik Nah ini sedang menyalin data dari dapodik yang sebelumnya Atau tahun kemarin pada semester 2 Kemudian kita klik ok Ini adalah penyalinan yang berhasil dan dilewati Nah kita klik ok saja Yang tidak tersalin atau yang dilewati ini berarti dapodiknya beda Maksudnya beda adalah di dapodik yang baru ini mengalami perbaikan Kita lagi kreves pada validasi Nah ini dia Ini sudah berkurang dari 85 atau 82 menjadi 50 Jadi kondisi bangunan sudah teratasi Oke Jadi langkah selanjutnya hanya mengatasi data invalid pada data periodik ya Nanti disimak di video selanjutnya Oke cukup sekian video dari saya tentang mengatasi invalid kondisi bangunan Semoga bermanfaat dengan video yang singkat ini Sampai jumpa dengan video yang selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa dengan video selanjutnya Sampai jumpa dengan video selanjutnya Sampai jumpa dengan video selanjutnya